Kisah muslim, kisah penggugah jiwa Mengenal Maria Al-Kiptiyah Seorang wanita asal Mesir yang dihadiahkan oleh Mukaukis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah SAW tahun 7 Hijriah. Setelah dimerdekakan, lalu dinikahi oleh Rasulullah dan mendapat seorang putra bernama Ibrahim. Sepeninggal Rasulullah, dia dibiayai oleh Abu Bakar, kemudian Omar dan meninggal pada masa kekhalifahan Omar. Dari Mesir ke Yathrib. Tentang masab Maria, tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syamaun dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafn. Ayahnya berasal dari suku Kiptui dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Abi Baltah, menyeru Raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis menerima Hatib dengan hangat, namun dengan ramah, dia menolak memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maria, Sirin, dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan tentang Rasulullah dan Islam. Kemudian, mengajak mereka memeluk Islam, mereka pun menerima ajakan tersebut. Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu. Sehingga Rasulullah harus menitipkan Maria di rumah Harithah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Ibrahim bin Muhammad. Allah menghendaki Maria al-Kiptiyah melahirkan seorang putra Rasulullah setelah Khadijah radiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim, dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaganya dan kandungannya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dhul Hijjah, tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah memberinya nama Ibrahim dari nama bapak para nabi, Ibrahim alaihi salam. Lalu beliau memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah dengan gembira. Akan tetapi, di kalangan istri Rasul lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah dengan Maria di rumah Hafsah. Sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Kaitannya dengan hal itu, Allah telah menegur lewat firmannya yang artinya, Hai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat At-Tahrim, Ayat 1 Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita, kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik, dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harithah bin Nu'man al-Ansari, lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, beliau seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas, tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami, tidak dikaruniai anak seorang pun. Beberapa orang dari kalangan golongan munafik, menuduh Maria telah melahirkan anak, hasil perbuatan serang dengan Maburi. Budak yang menemani dia dari Mesir, dan kemudian menjadi pelayan bagi Maria. Akan tetapi, Allah membukakan kebenaran untuk diri Maria, setelah Ali r.a. menemui Maburi dengan pedang terhunus. Maburi menuturkan, bahwa dirinya adalah laki-laki yang telah dikebiri oleh Raja. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit, sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Maria bersama Sirim, senantiasa menunggu Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi bersama Abdurrahman bin Auf, pergi ke rumah Maria. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah s.a.w. bersabda, Kami tidak dapat menolongmu, dari kehendak Allah, wahai Ibrahim. Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuri masa awal kita, niscaya, kami akan merasa sedih atas kematianmu, lebih dari ini. Kami semua merasa sedih. Wahai Ibrahim, mata kami menangis, hati kami bersedih, namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murkanya Allah. Demikianlah keadaan Nabi ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baki. Saat wafatnya. Setelah Rasulullah wafat, Maria hidup menyendiri, dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat lima tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah sendiri yang menyelati jenazah Maria Al-Kiptiyah, kemudian dikebumikan di Baki. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan penuh berkah. Amin. Demikian, Wallahu'alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.